Selamat sore semuanya Langsung aja ya ke poin ini Mengenai Reza Jadi memang mungkin sih Harusnya nanti yang panjang lebar Reza yang ngomong Saya cuma mengantar keradi Memang Reza mau mengundurkan diri Dari Noah Terhitung mulai 1 Januari Reza udah gak bisa Bareng sama kita lagi Jadi gak bisa Kan beritanya mungkin macam-macam Saya sebenarnya gak baca beritanya Jadi cuma saya mau bilang Bahwa intinya Kalau menurut saya Jadi di setiap pribadi Memang pasti terjadi Apa ya Saya bisa bilang jendul mungkin ada Di kelima-limanya ya Kita semua gitu Jadi bukan hal yang terlalu aneh Kalau kita ada Keinginan untuk Berganti kehidupan Jadi mencoba kehidupan yang lainnya Jadi Reza mengambil keputusan itu Juga bukan dalam waktu yang Cepat Jadi udah lama sekali Dan kita juga Nggak ngobrol Terus kita juga sangat memahami Ini bukan cuma Sekali ngobrol Mesti selesai Bukan jadi kita Ada obrolan panjang Coba diskusi Jadi kita yang lainnya Memang harus menghormati Apa yang menjadi keinginan Reza Karena Kalau menurut saya pribadi gitu Kalau Reza gak ngejalanin Apa yang pengen dia jalanin Dengan kehidupan yang lain gitu Mungkin Ya gak bisa Gak akan bisa konsentrasi juga Dan Dengan hati yang sangat besar Kita harus terima Keputusan dari Reza Setelah kita menerima Yang bisa kita lakuin adalah Mendoakan dan mendukung Apapun yang dia mau lakuin Mudah-mudahan Apapun yang dia putuskan Mudah-mudahan adalah Terbaik Kira-kira Dari saya Dan teman-teman Pembukaannya begitu Ini sebenarnya Saya udah pernah ukurin sama anak Tapi udah Beberapa tahun lalu ya Akhirnya 5-4 bulan kebelakang itu Saya Dengan berat hati Saya ngobrol sekarang Anak-anak teman Nah saya bilang Saya gak bisa fokus lagi Di BNI Karena ada Suatu kerjaan Atau program lainnya Terusnya kerjaan Di BNI Jadi Daripada saya Enggak bisa fokus Di BNI Dan kedua juga Ini saya udah Nampikiran saya Terbagi Karena saya lihat Pergembangan anak-anak Juga Mereka sangat fokus Dan mereka sangat Apa ya Sangat bersemangat Sementara Saya Setengah-setengah Jadi saya Pukusnya Saya mau Berendiri Sekitar Beri 50 Lalu Tidak berani Ini alasan Tadi yang saya Tadi Karena saya Agak Ful Yang Band Dan Saya sangat Sangat gak fokus Kasih Nama-nama Lagi-lagi Seperti Mereka Dengan berapi-api Selamat Sayangnya Yang Sangat berafan Jadi Saya bilang Ya udah Terima kasih Bagi-lagi Sudah Beberapa Lama Saya pikir Itu Sangat berat Itu Bersama Cara Ngomong Tapi Saya Ngomong Ke Ibu Saya Pertama Dulu Dulu Karena Beliau Apa Ya Sebagai Orang Suasanya Di Band Ini Jadi Saya Harus Ngomong Dulu Sama Dulu Yang Kita Dari Yang Dari Dari Yang Dari 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 itu sudah cukup sembuh dari saya, bahwa saya sudah tidak bisa waktu selama 3 jam ini karena itu bisa kebanyakan, saya ada kebanyakan di luar band, tapi saya masih tetap kebanyakan di luar itu mungkin rutinitas bandnya tidak seperti di noah gitu, yang tidak profesional dari setiap hari menurut ibu Ajin dan musikastrio sendiri, ketika penyikapi Reza keluar, apa yang dilakukan ibu? apakah segera bulut-bulut mencari pengganti, atau tidak? iya, sebelum itu Reza juga pernah ketemu saya, kedua kita ngobrol, kekainan lebar Reza juga menjelaskan kepada pertama kaget dan sedih juga ya karena kan kita sudah berkumpul, sudah bersama, ya istilahnya hidup bersamanya juga sudah 14 tahun setelah Reza menjelaskan tujuan dan maksudnya kita menerima kita sangat respect, kita juga sangat memakbuni dan juga sangat memahami tentang kebutuhan Reza dan dalam kesempatan ini juga saya ingin selalu mendoakan kepada Reza agar keputusannya itu bisa membuahkan hasil kehidupan yang bodi baik dan terbaik untuk Reza dan juga semoga tari silatih kami antara keluarga besar musika dan juga keluarga besar Noah dan juga keluarganya Reza tetap berjalin ya apakah ada rencana untuk musika mencarikan pengganti, edisi Noah dan segala macam? sudah sempat dibicarakan dengan Reza atau dengan Noah? kalau itu sih kembali saya serahkan kepada anak-anak kami, anak-anak kami yang lebih baik langkah apa kedatangan untuk yang terbaik untuk Noah mungkin oke bisa membantu untuk selepas Reza apakah akan mencari pengganti, apakah operasi tetap rempah dengan memanfaatkan additional bass dan additional drum sekarang? sementara ini sih kita masih tetap memakai additional ya kita lagi mencari dan Reza juga kemarin membawa beberapa calon yang menurut dia bisa menggantikan permainannya juga terus calon-calon yang bagus juga dari Reza kita masih di dalam tahap pemilihan tapi kayaknya posisinya tetap additional sih belum bisa menggantikan ya dan berharap juga satu hari, siapa tahu ya jodoh kan bisa aja, terus bisa kembali lagi Reza amin nah itu menarik ya, tadi Ibu bilang bahwa siapa tahu nanti Reza ingin balik lagi Bapak mungkin ada statement, kalau misalkan Teguh-Teguh bilang, eh eh Man, Noah akan terima lebih jelas kita terima karena kita sendiri semua melepas dengan apa yang ada tapi itu agak luar tapi kita juga bilang sama dia kalau seandainya ini apa dulu atau nasi saya yang balik lagi kita terima nah terakhir sekarang buat David, Pete sebagai person yang paling muda nih kehilangan pater, salah satu pater ini rasanya gimana? tapi sebagai anak baru kan, aduh, semangat ya tidak sih, karena kan sudah dibicarakan dalam waktu yang tidak mendadak dan apa-apa namanya kita tidak berhobrol dan sebagainya karena kami mengerti, itu mengerti dan memahami keadaan dan itu juga jadinya perasaan ya, berat, berat, tapi juga dengan film harapan yang baik gitu selamat menikmati